Meski diprotes sejumlah pihak, mengonsumsi daging anjing dipandang sebagai bagian dari budaya di sejumlah daerah di Indonesia. Jawa Tengah menjadi salah satu daerah di tanah air yang disorot karena mengonsumsi daging anjing. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pernah mengatakan setiap tahunnya ada lebih dari 13.000 ekor anjing yang dijagal demi memenuhi permintaan konsumen. Salah satu daerah yang cukup tinggi konsumsi daging anjing di Jawa Tengah adalah Solo dan sekitarnya. Dog Meat Free Indonesia atau DMFI menyebut terdapat 100 lebih warung olahan anjing di Solo Raya. Ya, maraknya konsumsi daging anjing membuat banyak LSM, terutama LSM pencinta hewan, memberikan protes dan juga mengeluarkan ajakan untuk berhenti mengkonsumsi daging anjing. Karena pada dasarnya anjing bukanlah hewan ternak pedaging untuk dikonsumsi. Anjing-anjing di belakang saya ini merupakan anjing-anjing yang berhasil diselamatkan oleh Ja'an, yaitu LSM pencinta hewan dari rumah peternak. Mereka diselamatkan hanya satu jam sebelum dieksekusi di rumah jagal. Tahun lalu, bekerjasama dengan polisi, organisasi Dog Meat Free Indonesia dan Jakarta Animal Aid Network atau Ja'an berhasil menyelamatkan 53 anjing yang akan dijagal di Sukoharjo yang berbatasan dengan Solo. Dua pelaku yang tertangkap tangan dikenai hukuman 1 hingga 1 tahun 6 bulan kurungan penjara. Sementara anjing-anjing tersebut dievakuasi ke shelter perlindungan. Mereka dikarantina selama beberapa hari untuk diobservasi dan divaksinasi. Ya, mereka kan waktu kami baru rescue, kondisi mereka tuh betul-betul sangat-sangat jelek. Sampai saking jeleknya, sampai kita pikir aduh mereka bisa nggak ya hidup gitu loh. Karena kurus kering, banyak luka terutama di leher yang sangat dalam. Terus penyakit kulit dan lemas dan betul-betul sangat, kami sangat khawatir waktu kita rescue mereka. Tapi ya, untungnya sebagian besar survive dan jadi sehat dan semua bulat-bulat bisa dilihat sehari ini. Dari 53 anjing yang diselamatkan, 3 diantaranya mati karena kondisi kesehatan mereka yang sangat buruk saat diselamatkan. Nyaris setahun setelah penyelamatan di Sukoharjo, anjing-anjing ini memiliki kehidupan layak di rumah penangkaran jaan di daerah Bogor, Jawa Barat. Semuanya sehat dan dirawat oleh penjaga serta dokter yang menyayangi mereka. Salah satu anjing yang diselamatkan waktu itu adalah Liza. Liza menjadi anjing favorit di sini karena sifat kalemnya. Oh iya, ini namanya Liza, dia betina. Dia ini rescuenya dari jagel anjing, jadi kita pernah rescue jagel anjing di Sukoharjo. Dan dia adalah salah satu anjingnya, namanya Liza. Iya, udah hampir setahun di sini, cuma nih sekitar umurnya 2-3 tahun. Namun dalam perjalanannya, merawat anjing-anjing ini tidak semulus itu. Beberapa hari setelah diselamatkan, salah satu anjing terdeteksi mengalami distemper dan menulari anjing lainnya. Gejalannya tiba-tiba, jadi tiba-tiba kejang-kejang, tiba-tiba mulutnya berbusa, terus tiba-tiba kepalanya getar-getar. Nah itu, kita jujur waktu itu kaget sih, karena kita waktu itu nggak mikir itu distemper. Jadi dengan gejala kejang-kejang itu bisa aja penyakit lain, misalnya tetanus, gitu. Tidak hanya anjing yang diselamatkan dari Sukoharjo, di shelter ini juga terdapat anjing peliharaan yang ditelantarkan pemiliknya. Jadi misalnya dibuang pemiliknya ke jalan, atau misalnya di-abuse, atau dia ditaruh di rumah dan tidak diperlakukan dengan baik, dan kami intervensi, gitu. Jadi mereka semua di sini punya cerita masing-masing. Seperti Nala dan dua saudaranya, beserta ayahnya Roy, anjing jenis Golden Retriever ini ditampung di Ja'an setelah pemiliknya meninggal karena COVID-19. Pihak Ja'an juga membuka kesempatan untuk mengadopsi anjing-anjing di sini. Sebelum mendapat anjingnya, rumah mereka akan disurvey, untuk memastikan anjing yang akan diadopsi mendapatkan hidup yang lebih baik dibanding di Ja'an. Berbicara tentang adopsi, saat ini Ja'an tengah bekerjasama dengan Human Rescue International untuk mencarikan rumah untuk anjing yang diselamatkan dari Sukoharjo. Tidak tanggung-tanggung, anjing-anjing yang sudah sangat dekat dengan mereka ini diterbangkan menuju keluarga barunya di Montreal, Kanada. Tempat yang berjarak lebih dari 21 jam penerbangan dari Jakarta. Sebanyak 15 ekor anjing diterbangkan pada selasa siang. Menyusul 15 ekor yang telah lebih dahulu diberangkatkan pada Senin malam. Sementara 15 ekor lain akan menyusul dikirim pada Rebu Malam. Sementara sisanya akan menetap di shelter Ja'an. Dan seleksi juga sangat ketat di situ. Jadi kita pede, walaupun kita sedih, kita sedih sekali. Karena dari mereka sudah mau mati sampai sekarang sudah sehat, ya ini tuh sebenarnya tuh udah kayak anak kita sendirilah. Jadi untuk to let them go itu sulit. Dan kemarin tadi malam juga kelompok pertama kita pada nangis, pada sedih sekali. Tapi kita harus bisa lihat the big picture, ya. Kalau misalnya mereka ada di sini, kemungkinan mereka dapat rumah tidak besar, ya. Karen Franken menyatakan anjing lokal Indonesia cukup digemari karena lebih kuat. Dibanding anjing ras yang dianggap sudah overbreeding. Nantinya setelah anjing-anjing ini diadopsi, pihak HSI akan mensurvei kondisi mereka dalam selang waktu beberapa bulan sekali.